Pembesar petugas kepolisian melakukan pengawalan ketat terhadap mobil truk yang membawa surat suara pemilu 2024 di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kendaraan pembawa surat suara ini telah menempuh perjalanan selama 3 hari dari Jawa Timur. Kendaraan yang mengangkut surat suara pemilu 2024 tiba di gudang penyimpanan di wilayah Katapang, Kabupaten Bandung, Jumat pekan lalu. Dua kendaraan besar yang mengangkut surat suara pemilu 2024 tersebut tiba di gudang penyimpanan dengan pengawalan kendaraan polisi. Kabupaten Bandung, Kompol Sungkowo mengatakan truk pengangkut surat suara ini sampai dengan selamat setelah menempuh perjalanan selama 3 hari dari Jawa Timur. Kompol Sungkowo menambahkan seharusnya ada tiga kendaraan besar yang membawa surat suara tersebut. Namun, satu kendaraan mengalami kendala di perjalanan. Baik, kesempatan ini perlu saya sampaikan terkait dengan masalah pengamanan dan pengawalan logistik dan surat suara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perlu diketahui belum keseluruhan surat suara yang tiba di gudang penyimpanan KPU. Surat suara yang telah sampai yakni baru untuk DPR RI dan DPRD Provinsi.